Halo guys, Assalamualaikum setelah di video sebelumnya saya sudah share di channel ini video review shifter friksi yang saya pasang di sepeda gravel rakitan Kirehure yang merupakan projek kolaborasi dengan bengkel sepeda copyback service di video kali ini saya akan selanjutnya coba review sedikit soal stank drop bar flare yang saya pakai agar bisa lebih detail ya, memberikan informasi ke teman-teman tentang part-part apa saja yang saya pasang di sepeda gravel ini jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk beli stank drop bar flare yang ukurannya lebih lebar dari size standar yang seharusnya fit di saya harusnya saya pakai drop bar yang lebarnya 42 cm tapi kali ini saya putuskan beli stank drop bar flare yang lebarnya 46 cm ini bukan tanpa alasan kenapa saya memutuskan beli drop bar flare selebar ini alasan utamanya adalah agar drop bar yang saya pasang nanti itu tidak mengganggu atau mentok dengan geranjang depannya seperti yang teman-teman tahu kalau di sepeda saya terpasang rak dan keranjang sepeda dari brand rak-rak yang dimensinya cukup besar daripada dimensi keranjang sepeda pada umumnya karena memang keranjang ini di custom khusus untuk kebutuhan ngurir bawa paket yang banyak nah setelah saya dan mas mukhlis dari copy back service coba ukur-ukur dulu akhirnya ketemulah ukuran lebar drop bar flare yang harus saya beli yaitu 46 cm saya beli drop bar flare ini online dengan harga sekitar 128 ribuan itu sudah termasuk ongkir teman-teman juga bisa cari saja di e-commerce kesayangan teman-teman nah sekarang mari kita bahas soal speknya drop bar flare ini memang diperuntukkan untuk sepeda gravel ya teman-teman untuk lebarnya sudah saya sebutkan tadi yaitu 46 cm atau 460 mm diameternya ukuran standar sekitar 25,4 mm ridge nya 90 mm drop nya 80 mm warnanya sendiri ini clear olesing dan pengecatannya diklaim sudah diproses powder coating untuk dudukan stemnya sudah diproses kartel juga ya jadi itu semacam permukaan dibuat tidak rata supaya bisa jadi anti-slip waktu dipasang di stem dan selanjutnya silakan teman-teman lihat proses pemasangannya yang saya dokumentasikan di bengkel copyback service selamat menyaksikan menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati